Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh share lagi nih teman-teman kegiatan aku kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana oke nih teman-teman langsung aja share kegiatan aku di pagi hari ini ya jadi ini tuh ceritanya aku mau bikin pepes gak tau sih tadi tuh dikasih sama ibu aku gitu ya aku kira itu pep apa namanya ikan emas eh ternyata ikan bukan ikan emas teman-teman tapi ikan tawes gitu jadinya banyak duri oke sebelum masak disini aku mau refill dulu untuk minyak karena minyaknya itu beneran deh udah abis sama sekali gak ada setetes pun bercanda teman-teman memang iya karena udah abis kering gitu ya ini aku belinya tuh kemarin sore jadi belum aku belum sempat aku masukkan kayak gitu loh teman-teman jadi disini aku masukkan aja sambil aku mulai aktivitas pagi hari ya jadi di pagi hari itu beneran kayak sibuk banget emak-emak kayak gitu ya kan oke ini udah aku refill untuk minyak gorengnya kemarin tuh aku beli 2 liter itu tuh harganya Rp31.000 teman-teman kalau di tempat teman-teman semua di rumah gimana nih untuk harga minyak sekarang adakah yang masih mahal ataupun udah turun gitu harganya nah ini aku juga masak nasi karena aku belum masak nasi nasinya juga udah abis langsung aja dimasukin ke dalam magic com seperti biasanya dan pagi-pagi tadi tuh juga aku langsung cari daun ya walaupun masih gelap di luar gitu ya biar apa ya cepet gitu matangnya teman-teman ini disini aku cari daun satu apa ya lembar gitu aja dan karena semalam itu hujan deras banget jadi daunnya tuh agak sedikit basah dan disini biar daunnya itu agak layu ataupun biar gak kaku disini aku kayak apa ya namanya kayak digarang sama api kompor gitu teman-teman jadinya disini aku garang seperti ini ya buat mepes kayak gitu tadi tuh gak ada sih teman-teman rencana pengen pepes kayak gitu ya aku lihat apa namanya mama aku yang ngasih ikan apa di kulkas gitu ya ada di kulkas ternyata aku kepikiran gitu ya pengen buat pepes sedangkan bumbu di kulkas juga ada udah matang gitu ya bumbu yang waktu aku bikin sayur itu ya teman-teman jadinya masih ada yaudah dibikin pepes aja tinggal ditambahin kemangi kayak gitu nah ini tuh bumbunya aku tumis-tumis lagi karena beneran kayak beku dan ini aku langsung kasih bumbu tambahnya teman-teman seperti garam kemudian penyedap rasa dan lain-lain kayak gitu intinya bumbu kehidupan apaan sih bunda Zara gitu ya ngomongin tentang kehidupan mulu gitu ya kan oke disini aku juga tambahin penyedap rasa pokoknya disesuaikan aja untuk rasa ya teman-teman nah ini aku udah matiin aja kompornya setelah aku masukin eh setelah aku matiin kompor disini kan ikannya tadi udah aku keluarin dari kulkas dan ini aku akan marinasi aja dengan bumbu yang udah aku tumis kembali tadi ya ini bumbu lengkap sih teman-teman bumbu daging aja ini tuh sisaan waktu aku bikin daging kecap itu ya ayam kecap kayak gitu dan ini aku langsung aja marinasi dan aku balur-balurin semuanya kemudian disini aku juga langsung taruh ke daunnya kayak gitu teman-teman nah boleh ya untuk apa ya teman-teman semua sharing-sharing tentang bumbu pepes itu kira-kira pakainya apa aja gitu ya bumbunya kayak gitu kalau aku sih cuman kayak gini aja ini ada yang lupa teman-teman ada tomatnya yang gak kemasukin biasanya aku kasih tomat sama kemang itu wajib banget tapi ini tuh kayak lupa gitu yang gak tau sih ngeblank banget dan ini pokoknya aku balur-balurin semuanya sampai di itu meresap gitu teman-teman oh iya nih teman-teman sambil aku beraktifitas disini aku juga mau sapa-sapa nih ada yang ingin disapa katanya satu kota ataupun satu apa ya pokoknya satu kota sama aku di kota Palembang tepatnya di Muara Inim ada bunda Ikebae kalau di channelnya tuh namanya Ikebae gitu ya pokoknya pengen disapa-sapa katanya selalu setia nontonin video aku terima kasih banyak ya bunda semoga selesai selalu dilancarkan segala urusannya selalu diberikan kesehatan panjang umur dimurahkan rezeki intinya segala urusannya dipermudah gitu teman-teman ya kita aminkan aja ya doa yang baik-baik pokoknya buat bunda Ike terima kasih banyak ya ya bisa-bisa ya teman-teman siapa tahu gitu kan gak bisa ketemu langsung kayak gitu yang awalnya dari HP ataupun dari online seperti ini siapa tahu kita bisa silaturahmi bisa ketemu gitu ya karena aku tuh walaupun kotanya aku tuh kota Palembang tapi aku jarang banget sih teman-teman kesan karena lumayan jauh ya sekitar 6 jaman gitu ya dari disini sampai ke Palembang kayak gitu teman-teman dan disini juga ada mama Arya Aira dari Cikarang terima kasih banyak katanya juga penonton setia yang selalu nonton tapi jarang komen juga pokoknya emang aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang selalu nonton video aku tapi jarang komentar gak apa-apa ya teman-teman intinya teman-teman semua nonton videonya sampai habis biar ketularan semangat aku nah ini udah selesai aja nih bungkus-bungkusnya ini tuh aku kayak potongin dulu untuk apa ya teman-teman lidi ini udah aku cuci ya lidi bersih kayak gitu dan alhamdulillah aku jadiin satu kayak gini aja nanti aku mau apa namanya tuh mau ambil panci untuk aku sepan alias dikukus kayak gitu kalau bahasa sudah nama di sepan ya tapi kalau bahasa indonesianya kan dikukus gitu ya jadi kemarin ada yang nanya bun kok bisa bahasa Sundai ya karena aku suaminya orang Sunda teman-teman dan oke disini aku kukus sampai dia matang sekitar 30 menitan teman-teman kemudian nanti aku mau panggang lagi gitu ya dan jangan lupa dinyalakan apinya biar matang siapa tau ada yang lupa gitu ya pas nyolokin api dan oke seperti biasanya aku sambil nunggu aku kukus ikan tadi disini aku menyuci piring seperti biasanya oke kemarin tuh ada yang nanya link pembelian baju yang aku pakai ini ya gamis kayak gini ini udah aku sematkan linknya di description box aku siapa tau ada yang ingin samaan ataupun ingin beli detailnya seperti ini ya teman-teman kayaknya itu bahan kaos dan enak sih teman-teman gak di setrika juga udah gak kusut gitu ya udah aman banget ini aku seperti biasanya pokoknya disambil-sambil kesana kesini kayak gitu oh ya teman-teman yang belum follow instagram aku boleh banget yang tuh follow instagram aku instagram aku udah aku cantumkan di layar siapa tau juga ada yang ingin berteman ataupun ingin sharing sini tentang per-youtubean juga kalau aku bisa jawab insya Allah aku akan jawab ya teman-teman semangat juga nih buat teman-teman semua pejuang 1K dan 4K yuk kita semangat karena semakin bertambahnya tahun gitu biasanya banyak peraturan yang ada ya teman-teman pokoknya juga aku doain yang belum monetisasi yang belum mencapai 1K dan 4K tetap semangat aja yuk kita semangat tetap konsisten ada aku disini nih yang selalu menjemangatin teman-teman semua di rumah bahkan aku sehari bisa upload 2 kali loh teman-teman di pagi hari sama di jam sore hari bayangkan capeknya gimana gitu ya tapi yaudah ini udah jadi apa ya hobi dan juga udah jadi kerjaan aku setiap harinya gitu ya itu-itu kerja gitu ya walaupun pokoknya hasilnya serahkan aja yang di atas kayak yang serahkan aja sama yang di atas gitu ya kita intinya cuma bisa berusaha dan beruda aja gitu ya oke ini dilanjut dulu ke videonya udah bilas-bilas piring kayak gitu udah pokoknya udah cuci-cuci piring ini alhamdulillah gitu ya cuciannya lumayan banyak karena kemarin malam maksudnya semalamnya itu gak aku cuci-cuci dan aku biarin aja biasanya aku kayak apa di pagi harinya itu lebih semangat gitu ya teman-teman karena di malam hari itu biasanya udah capek gitu ya oh iya lagi ngapain nih teman-teman semua di rumah pas nonton video aku adakah yang lagi rebahar ataupun ada yang lagi beraktifitas semoga video aku ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua di rumah dan bisa menjadikan hiburan juga ya walaupun kerjaanku setiap hari ini ini aja yang sama juga tapi jangan dipandang dari sebuah kerjaan aku ya teman-teman tapi pandanglah setiap aku beraktifitas itu dengan semangat gitu ya ya walaupun kadang-kadang mager juga sih teman-teman gak munafik juga ya aku juga manusia biasa gitu ya yang kadang suka mager-mageran kayak gitu nah pokoknya buat teman-teman semua juga yang lagi mager-mager yang lagi males-males kayak gitu ya semoga nonton video aku ataupun setelah nonton video aku ini jadi kembali semangat gimana nih hari teman-teman semua di rumah pagi harinya masih produktif masih semangat gitu ya apalagi yang kayak aku kayak gini teman-teman harus bukan kayak aku sih tapi semua IRT paling kayak gini juga ya kerjaannya kayak gitu aku tuh setiap bangun tidur pastinya langsung apa ya ambil wudhu sholat langsung aja teman-teman ke dapur kadang kalau lagi pas males-males misalnya udah ada sayur kayak gitu tinggal ngehangatin udah santai-santai aja gitu ya sambil lihat HP dulu kayak gitu agak siangan dikit kayak gitu barulah kita beraktifitas langsung mulai beraktifitas oke nih teman-teman dilanjut dulu ke videonya disini aku percepat aja untuk cuci piring biar gercep dan juga biar jadi semangat gitu ya karena kalau ngelihat yang kayak gini-gini tuh jadi semangat aku aja kalau lagi mager pasti nontonin video teman-teman yang lagi berbersih juga beberes juga kayak gitu teman-teman jadi enggak apa ya enggak menutup kemungkinan kalau kita nonton video yang lagi berbersih tuh ikut ketularan gitu ya makanya disini tuh aku selalu menyemangatin teman-teman semua walaupun memang kerjaan aku setiap hari sama ya teman-teman kerjaan aku setiap hari ini ini aja tapi aku yakin adalah salah satu teman-teman semua itu yang ketularan karena masih banyak yang komentar kayak gini bun pokoknya aku tuh selalu nonton video bunda sampai selesai kayak gitu karena waktu aku pas mager males kayak gitu jadi semangat lagi jadi kembali mood aku jadi kembali baik lagi pokoknya terima kasih banyak ya ini aku sapu-sapu sampai selesai pokoknya mah ini selalu aja lah ya disapu-sapu kayak gini-gini aja walaupun kadang kayak kelihatan ini tuh kotor ya teman-teman lantainya tapi ini gak kotor kok ini tuh kayak baik-baik aja karena mungkin cuman penampakannya kayak gitu dan oke disini aku juga iris-iris bawang putih eh bawang putih bawang merah untuk bikin sambalnya ya jadi sambalnya itu aku cuman pakai bawang merah sama cabai rawit aja dan disini aku masukin ke dalam mangkuk kemudian aku kasih kecap secukupnya aja udah kayak gini aja teman-teman sampingannya apa ya ikan ikan bukan iya ikan yang udah aku panggang yang udah aku kukus dan ini aku lagi mau manggang ya teman-teman jadi kayak gini aja sih manggangnya di teplon kayak gini anti lengket kayak gitu teman-teman dan untuk pancinya langsung aja ditaruh ke wadah kotor ya teman-teman alhamdulillah ini aku mau sarapan udah mateng aku kira cukup sampai disini dulu ya wassalahualaikum